Halo sahabat petualang, di trip kali ini saya, Bang Nawan dan Pak Jamal mencoba memasuki salah satu hutan Bukit Barisan Riau, Sumatera. Di saat bulan 7 dan 8 biasanya burung cuca hijau dilepas sarang. Ini waktu yang pas untuk kita memikirkan burung cuca hijau bosku. Sesampainya di lokasi, kami langsung bergegas mendirikan tenda untuk mengamankan barang bawaan. Kok mantap? Hah? Iya. Oke bosku, jadi ini tempat kita yang dulu, ini udah lama banget nih. Waktu sama ini, Bang Nawan ada bagaimana juga ya, kalau nggak salah ya. Yang videonya bikin godok, kata Bang Nawan. Ini udah lama banget tuh, kelihatan ini udah lapuk ya tuh. Jadi rencananya kita ulangi lagi spot ini. Mudah-mudahan ada rezeki lagi ya. Oke, kita taruh dulu barang-barang di sini. Lapar, Bang Nawan. Terpaksalah kita masak-masak dulu nih. Kita masak nasi dulu. Sembari kita bikin kem dan sembari dengerin suara-suara burung-burung cuca hijau di area-area spot ini. Ini mantap nih ya, tuh. Untuk pagi kan. Bagus tuh. Di hari pertama ini, kami mencoba casting di areal tempat kita bermalam. Bang Nawan langsung mencari spot untuk menaikkan segar pikatan cuca hijau. Terima kasih. Spotnya sedikit terbuka nih Bang bos Oh sedikit terbuka Sampai jumpa 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 Satu kali Satu kali Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat ber Individual itu masuk pasak ke mana deh Yang enak keringin banget banget ramur tangguh ramur selamat menikmati 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 oke bossku nah ini tenda kita sudah selesai ya jadi kebetulan ini spotnya spot kita yang lama sekitar lebih kurang setengah tahun yang lalu ya Kita pernah kesini Ini bekas kita sebelumnya Tuh Udah lama banget Jadi kita ulangi lagi disini mudah-mudahan Kita bisa Poin burung cuca ejobik lagi nih bang bos Nah jadi kebetulan Spot yang ini Tempat camp kita yang ini Itu tuh strategis teman-teman Dekat dengan sumber air Dengan sungai ya dekat Kebetulan karena musim kemarau ini Pasti air ini Sangat penting Untuk masak untuk mandi cuci kakus Kita ya kan Sangat penting jadi Posisi ini kita pilih Untuk mendirikan tenda Barang-barang kita masih di luar semuanya Pak Jamal lagi menikmati Secangkir kopi Lagi menikmati secangkir kopi Ini Benawan lagi Mau bikin Jemuran baju ya Jemuran pakaian jadi Tempat pakaian-pakaian yang Kotor nanti bisa Dijemur atau Yang habis dicuci Nanti bisa langsung Dijemur Karena kita Insya Allah Kalau seandainya Gak ada halangan Sekitar 4 hari disini Tiga malam Tiga malam 4 hari Teman-teman Tuh Perlatan kita tuh Oh Berserakan Tadi Nyampe Sini Kita makan sedikit Habis itu Ngopi Langsung diriin Tenda disini Tuh Ada satu burung pikat disana Dinaikin sama Benawan tadi Burung cucai jobik Nah tuh Disana Burung cucai jobik juga Kita bawa Jadi burung cucai jobik Kita bawa Dua ekor ya Teman-teman Mana cucai mininya Oh itu Di belakang Pak Jamal Tuh Burung cucai mini Jadi kita bawa Empat Burung cucai jobiknya Dua Burung cucai rantai Yang satu Sama burung cucai mini Teman-teman Oh ini arsitek Kita ini lagi Membuat Ini Jemuran Pakaian Mudah-mudahan Cuaca bagus Karena musim kemarau juga Mesim kemarau ini Paling asik Untuk masuk hutan Teman-teman Karena Kondisi cuaca juga kering Jadi sepeda motor Untuk menuju ke spot Lokasi itu Bisa lebih jauh Jadi bawa Barang-barang yang Kayak gini Banyak banget Jadi kita bisa Lebih gampang Kalau sana jalan kaki Wah Kita bisa Kewalahan juga Tidak berselang lama Burung picatan cucai jobik Kami Kedatangan tamu Nih bosku Sekar burung cucai job Sumber Sudah lengket Diketah kulut Mantap Oh Cuca Big Bang Bang bos Jujai jobik Bang bos Main 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 Aman Mantap Bang bos Bagaimana Bagaimana bodi ini Bagaimana Bodinya bang bos Super big Nanti kita spill Ini dia Bodinya long Big dan long Kakinya kasar Kakinya kasar Sama Paruhnya luar biasa Mantap kali Besar dan panjang Coba Didekatkan sedikit Langsung di Langsung di Kita turunkan saja Lagi Kita pindah Tempat Cari spot lain Kakinya Persihkan dulu Bulunya Sikit Cuma Satu Lembar Satu Lembar Coba Baginya Seperti biasa Belutnya Mantap Bulutnya Mantap Bang bos Tuh Ha Ha Bersih Ha Tangan saya Ha Ha Bersih Teman Teman Itu yang membuat Bulu burungnya Bersih Ha Wih Jangan musim penghujan Dipakai Kalau musim hujan Dipakai Kita pakai Getah yang lembut Kalau pakai Getah lembut Wah Habis Apanya Ini lantaran Agak Udah panas Pakai di Bodong dulu Bodong Bodong dulu Bodong dulu Wih Ekor yang cantik Kali Cobalah Ekornya Pak Jaman Wih Panjang Ekornya Mulus Kali Bang bos Mantap 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 Mencari Nak belalang Tadi Mau Nangkap Belalang Ini belalang Ini mana Ada Di Belalang Di Kebun Kebun Sawit Biasa Yang kita Cari Belalang Itu Belalang Ijau Sekarang Kayaknya Kita Langsung Cari spot Baru Karena Kita Sistemnya Saat ini Karena Cuaca Juga Tidak Mendukung Ini Sudah Sudah Turun Hujan Lagi Jadi Kita Harus Main Cepat Tapi Kayaknya Saya Tengok Tadi Kalau Tidak Salah Saya Itu Ada Sedikit Kuning Di Mata Di Bawah Mata Teman Teman Bisa Lihat Sini Masih Benar Benar Full Maksud saya Masih Benar Benar Baru Full Maksud saya Bukan Apa Ya Bukan Udah Tua Tapi Masih Mudah Baru Saja Full Ini Kalau Saya Prediksi Anak Anak Dari Bulan Bulan 6 Dan Bulan 7 Nih Yang Kuning Kuning Dari Bulan 6 Bulan 7 Dan Saat Ini Bulan 8 Dia Baru Full Baru Full Nopeng Nopeng Nanti Kita Spill Lagi Bang Boss Tangan Saya Gematara Bang Boss Main Main Tempat Oke Ini Langsung Kita Spill Ups Wah Wiss Bang Boss Bang Boss Dari Paruh Ini Pilihan Bang Panjang Besar Ini Power Nggak Diragukan Lagi Kalau Paruh Seperti Mantap Kali Apalagi Di Ujung Paruh Ada Sedikit Bengkok Mantap Bodinya Ini Sudah Dibodong Dan Saya Pegang Besar 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 Dan Panjang Ini Ujung Ekor Ini Kalau Jump Truck Luar Biasa Mantap 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 Jam Tujuh Lewat Tiga puluh Setengah Delapan Hujan Lagi Boss Cukup Deras Mudah Mudah Jangan Lebat Ya Alhamdulillah Facet Kita Bagus Ya Nggak ada Bocor Jadi Di bawahnya Barang-barang Kita Alhamdulillah Aman Untuk Burung Pikat Juga Tuh Aman Di sana Juga Ini Kita Sengaja Taruh Sedikit Jauh Biar Kalau Sandainya Nanti Ada Yang Gelabakan Tengah Malam Enggak Mengganggu Burung Yang Lain Ini Pinggun Kita Tuh Ini Kondisi Dalam Hutan Belum Tengah Malam Ya Tapi Udah Terasa Sunyi Suara-suara Jangkrik Udah Mulai Terdengar Jadi Malam Ini Kegiatan Kita Istirahat Pak Jamal Juga Lagi Makan Panawan Juga Lagi Bikin Mie Itu